Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesan kita semua channel Indonesia Kamera oke teman-teman kembali lagi di channel kita bersama saya Aisyah disini saya akan menjelaskan tentang lensa USM dan lensa STM jadi kita akan bahas kali ini kelebihan dan kekurangannya sebelum itu buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel Indonesia Kamera dan like video ini kalau kalian suka jangan lupa kalian ajukan pertanyaan di kolom komentar dan kami usahakan akan bisa menjawab sebaik mungkin dan bisa membantu kalian oke sebelum itu kita intro dulu terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton oke teman-teman kembali lagi bersama saya Aisyah di pembahasan kita kali ini lensa USM dan lensa STM sebelum itu kita harus mengenal lensa USM dulu lensa USM kepanjangannya adalah ultrasonic motor USM itu keluar sebelum lensa STM guys jadi lensa USM ini jadi lensa USM ini ada kelebihannya kelebihannya apa autofocusnya cepat kemudian kalau cari fokus itu gak kayak bunyi ker-ker-ker-ker gitu ya jadi autofocus cari fokusnya itu bisa gak berisik jadi dia bisa kayak slow banget gak ada suaranya tapi ada kekurangannya nih guys buat kalian yang belum tahu kekurangannya kekurangannya adalah di ini di stabilizernya jadi dia belum dilengkapi stabilizer ya jadi belum ada image stabilizernya jadi kalau kalian ambil gambar itu bakalan bakalan ini dia bakalan burem karena kalau goyang dikit itu bakal burem kayak gitu ya dan lensa STM kepanjangannya itu silent transition motion atau biasa disebut stepper motor di STM ini kelebihannya dia autofocusnya juga cepat apalagi kalau dipakai buat video dan gak berisik juga biasanya para videographer itu pakai lensa STM ya tapi lensa STM ini ada juga yang serinya itu ada udah ada image stabilizernya ada juga yang belum jadi kalau yang belum ada image stabilizernya kalau mau kalian pakai buat foto itu masih kurang ya karena kalau gerak dikit itu udah burem kayak gitu ya jadi kalian sebelum pilih lensa sebelum kalian pakai untuk kebutuhan fotografi videografi kalian kalian lihat dulu nih tipenya yang apa yang USM yang udah dilengkapi USM yang udah dilengkapi IS udah dilengkapi STM atau yang STM aja oke di sebelah sini di sebelah kiri saya ada lensa L series 2470 jadi ini sudah USM ya lensa L series 2470 ini USM sudah IS juga jadi dia IS USM dan lensa USM kebanyakan dia karakternya itu ada ring merahnya disini di atas sini ya di atas sini kemudian kemudian disini ada untuk stabilizer ada tombol stabilizernya kita on-in ke atas disini kemudian di sebelah sini ada autofocus dan manual focus untuk ring yang bawah ini untuk zoom oke kelihatan ya kalau lensanya ke atas kalau yang di atas ini untuk fokusnya jadi kalau lagi di mode autofocus lensanya jangan sekali-sekali kalian puter ya karena ini lagi manual focus jadi gak apa-apa diputer karena kalau autofocus belum kalian pindah ke manual focus dia bakal cepat rusak juga jadi bakal merusak fokus lensanya juga jadi nanti bisa kabel kabelnya itu bisa bisa putus juga dan disini yang di tengah ini ada lensa STM yang sudah dilengkapi stabilizer jadi disini lensa 55-250 F S55-250 Canon IS STM ini sudah dilengkapi stabilizernya jadi disini ada ini ya disini ada tombol geser yang buat stabilizer sama disini ada yang on sama off autofocusnya manual focus sama autofocus kalau kalian lagi gak perlu stabilizernya kalian bisa turunin kalau kalian lagi pakai kalian bisa naikin juga seperti itu ya terus kalau dia ambil fokus dia gak berisik sama sekali jadi gak kedengeran di kamera kalian kalau lagi ambil fokus jadi cocok buat videografi kalau buat fotografi juga cocok juga karena dia udah dilengkapi stabilizer tapi kalau yang belum dilengkapi stabilizer kayak yang di ini lensa STM lensa fix STM dia udah dilengkapi stepper motor karena di STM ya udah ada stepper motornya dia gak bising waktu cari fokus kalau kalian pakai buat videografi buat ambil video tapi kalau kalian pakai buat foto minusnya dia masih belum ada stabilizernya ya karena dia masih STM aja belum ada stabilizernya jadi disini tampilannya seperti ini kalau lensa fix itu gak ada ring buat zoom ya cuman ada ring fokus aja disini kalau semisalkan kita ke manual fokus kita manual fokus dulu baru bisa kita puter-puter ya enaknya kalau STM itu saya sukanya itu dia fokusnya itu kayak lembut gitu jadi gak yang gak langsung di atas lensanya sini gitu kalau yang lensa kit kan lensa kit yang biasa itu kan ini yang bukan STM kan disini ya buat atur fokusnya kalau STM kan yang di bodinya disini jadi dia udah melekat sama bodinya tinggal kita geser-geser aja oke teman-teman penjelasan USM dan STM seperti itu buat kalian para fotografer dan videografer kalian harus tentuin dulu sebelum kalian pakai kalian butuh yang STM atau USM mereka hampir sama USM dan STM tapi USM itu keluaran seri yang sebelum STM jadi STM ini keluaran terbaru ya hampir sama itu di kelebihannya dia gak berisik dan dia autofocusnya cepat kekurangannya juga sama di stabilizernya jadi kalau lensa yang belum dilengkapi image stabilizer itu berarti lensanya masih belum bisa diajak buat diajak buat kayak cepet-cepet gitu ya kayak geraknya cepat gitu tapi kalau udah dilengkapi dengan image stabilizer meskipun kalian geraknya cepat ya gak burem-burem banget gitu jadi masih tetap stabil oke sekian dari pembahasan kali ini terima kasih banyak buat yang sudah menonton semoga video ini bisa membantu dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan kalian bisa tambahin aja di kolom komentar dan buat kalian yang mau mengajukan pertanyaan silahkan kami akan menerima dengan sesuka hati kami dengan dengan lapang dada dan kami akan menerima untuk kritik dan saran jadi kalian bisa kasih masukan buat kami agar kita bisa agar kita bisa berkembang kita bisa tahu oh kekurangannya disini nanti bakal kita benerin gitu dan mohon maaf kalau ada kekurangan ya karena manusia juga ada kekurangan dan kelebihannya sebab itu manusia itu ada untuk saling melengkapi kata-kata sore ini oke jangan lupa buat kalian yang belum subscribe subscribe sekarang juga like video ini kalau kalian suka saya Aisyah pamit undur diri terima kasih buat yang sudah menonton mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan salam sahabat fotografi videografi Indonesia Kamera salam saudara selamat menikmati